Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah sekalian Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat ya Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini Yuk sama-sama kita mulakan dengan nafas basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak ustazah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sudut Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut Sebelumnya, kamu telah mengetahui Besarnya sudut siku-siku adalah 90 derajat Dan besarnya sudut lurus adalah 180 derajat Untuk mengenal jenis sudut lainnya Kita ukur besar sudut-sudut pada gambar di bawah ini terlebih dahulu Sudut ABC dan PQR besarnya kurang dari 90 derajat Sudut yang seperti ini disebut sudut lancip Sudut KLM dan RST besarnya kurang dari 180 derajat Sudut yang seperti ini disebut sudut tumbuh Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat Atau 0 derajat lebih Atau alpha Atau alpha lebih besar dari 0 derajat Tapi lebih kecil dari 90 derajat Alpha adalah sudut lancip Sudut tumpul yaitu Sudut yang besarnya diantara 90 derajat dan 180 derajat Atau beta lebih besar dari 90 derajat Namun lebih kecil dari 180 derajat Beta adalah sudut tumpul Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat Selanjutnya, hubungan antar sudut Yang pertama, sudut saling berpelurus Perhatikan gambar di samping Garis OC membagi sudut lurus AOB Menjadi dua bagian Yaitu sudut AOC dan sudut BOC Suatu sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut lurus Dinamakan sudut pelurus Dan kedua sudut itu merupakan sudut yang saling berpelurus Dengan demikian, sudut BOC adalah pelurus dari sudut AOC Atau sebaliknya Sudut AOC adalah pelurus dari sudut BOC Sudut AOC sama dengan A derajat Dan sudut BOC sama dengan B derajat Maka A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat Maka dapat disimpulkan bahwa Jika dua buah sudut membentuk sudut lurus Maka sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain Dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus Selanjutnya adalah sudut yang saling berpenyiku Perhatikan gambar di samping Sudut BOA merupakan sudut siku-siku Garis OC membagi sudut BOA menjadi dua bagian Yaitu sudut AOC sama dengan X derajat Dan sudut BOC sama dengan Y derajat Dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku Disebut saling berpenyiku Dengan demikian, sudut AOC dan Dengan demikian, sudut AOC adalah penyiku dari sudut BOC Atau sebaliknya Sudut BOC adalah penyiku dari sudut AOC Karena sudut AOC sama dengan X derajat Dan sudut BOC sama dengan Y derajat Maka X derajat ditambah Y derajat Sama dengan 90 derajat Maka dapat disimpulkan bahwa Jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku 90 derajat Maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain Dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku Selanjutnya adalah sudut bertolak belakang Coba perhatikan gambar di samping Gambar di samping menunjukkan Dua buah garis yang saling berpotongan Yaitu garis AB dan CD Yang membentuk empat sudut di titik O Keempat sudut itu adalah Sudut AOC, sudut BOD, sudut AOD, dan sudut BOC Dua pasang sudut itu saling bertolak belakang Yaitu sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD Dan sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOD Gambar di samping juga terlihat bahwa Sudut AOC dan sudut AOD membentuk sudut lurus Demikian juga sudut BOC dan sudut BOD Jadi sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat Dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat Karena sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat Dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat Maka sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan sudut AOD ditambah sudut BOD Ekivalen dengan sudut AOC sama dengan sudut BOD Dengan cara yang sama juga dapat diperoleh sudut AOD sama dengan sudut BOD Maka dapat disimpulkan Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama Selanjutnya Selanjutnya kita akan membahas sifat sudut yang terjadi Apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga atau garis lain Kamu telah mempelajari sifat-sifat garis sejajar Sekarang kalian akan mengenal sudut-sudut yang terjadi apabila garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis yang lain Untuk itu perhatikan gambar di samping Garis L sejajar dengan garis M Dipotong oleh garis G Garis G memotong garis L di titik A Dan memotong garis M di titik B Sehingga terbentuklah sudut-sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4 Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis Maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar Sudut A1 sama dengan sudut B1 Sudut A2 sama dengan sudut B2 Sudut A3 sama dengan sudut B3 Dan sudut A4 sama dengan sudut B4 Sifat kedua Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga Maka sudut-sudut dalam yang bersebarangan Yang terbentuk sama besar Sudut A4 sama dengan sudut B2 Sudut A3 sama dengan sudut B1 Sifat ketiga Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis Maka sudut-sudut luar bersebarangan sama besar Sudut A1 sama dengan sudut B3 Sudut A2 sama dengan sudut B4 Sifat keempat Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis Maka sudut-sudut dalam atau luar sepihak jumlahnya 180 derajat Atau berpelurus Pasangan sudut A3 dan B2 disebut sudut dalam sepihak Pasangan sudut A1 dan B4 Disebut sudut luar sepihak Baik anak-anak ustada sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini Yuk sama-sama kita akhiri dengan nafas hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Baik ustada tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh